assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat belajar bertani ketemu lagi di channel kami video kali ini teman teman sahabat belajar bertani kita akan stack batang jeruk purut ya atau jeruk pecel ini teman teman ya hand press udah kita ambil kali ini kita akan stack yang bercabang nah ini seperti ini ya teman teman jadi nanti dia kalau berhasil tumbuh dia akan bagus dan dia akan menghasilkan buah yang yang sangat bagus ya nah ini address nya yang sehat teman teman seperti ini ini bisa kita lihat langsung aja ya teman teman ya nah ini kan tadi yang bekas ini tadi ya ini kita rapikan dulu nah seperti ini teman teman ya nah banyak teman teman kan yang menanyakan kok saya gak pernah berhasil nah jadi ini akan kita peragakan lagi gimana cara pembuatannya nah ini teman teman ya seperti ini setelah itu kita koles dengan perangsang akar teman teman kalau ingin berhasil kita kasih perangsang akar nah ini perangsang akarnya sejenis ini ya teman teman ya nah sejenis rebu kita ambil aja dulu secukupnya ya jangan terlalu banyak secukupnya aja setelah itu kita seduh dengan air oke teman teman ya kita aduk merata aduk merata seperti ini sampai berbentuk seperti pasta ya nah kira-kira seperti ini nah setelah itu kita biarkan dulu sejenak biar obatnya meresap ke pori-pori batangnya nah biar bagus ya teman teman ini gak bisa langsung kita tanamkan ke media tanamnya karena misi basah nanti udah mengering obatnya baru kita tancapkan ke media tanamnya oke teman teman kita tunggu dulu sejenak oke teman teman kita lanjut ya nah dia udah mengering seperti ini nah jadi ini udah langsung aja bisa kita tanamkan ke media tanamnya ini media tanamnya udah kita siapkan dan ini cup media tanamnya udah kita siapkan dan bawahnya gak perlu kita lubangin teman teman usahakan ini media kita buat agak lembab ya jangan terlalu basah nah kalau terlalu basah nanti batang akan cepat membusuk dia pertama dia bisa mengeluarkan jamur nah dan nanti akhirnya batangnya akan membusuk dan mati oke teman teman ini langsung aja ya bismillahirrahmanirrahim agak kita tekan sedikit ya teman teman ya seperti ini biar batang gak goyang goyang ya nah lagi nanti kalau goyang goyang batang akan mengakibatkan kematian nah setelah ini kita sungkup ya teman teman ya oke teman teman ya kita sungkup dengan plastik seperti ini dan bawahnya kita ikat ya biar gak ada udara masuk sedikit pun nah setelah itu kita taruh di tempat yang terduh aja ya jangan langsung dibawah sinar matahari nah dan nanti sungkupnya gak perlu kita buka-buka dan gak perlu kita siram medianya teman teman dan ini hasil yang udah kita buat beberapa hari yang lalu ya ini kurang lebih sekitar satu bulanan teman teman ya cuman ini memang batangnya kecil kita buat ya ini bisa kita lihat ya nah ini akan kita buka coba ya udah tumbuh akar atau belum ini akarnya udah ada ya teman teman ini bisa kita lihat ini teman teman hasil akarnya seperti ini walaupun dia sikit ya gak masalah ini nah jadi teman teman ini yang udah kita pindah ke polybag ya ini hasil yang udah besar kita pindah ke polybag dia seperti ini jadi ini tinggal kita membuahkannya aja ini akan lebih cepat berbuah nanti teman teman ya ini udah kita pindah ke polybag ini hasil dari setek ya bukan sambung pucuk ataupun dari biji nah oke teman teman ya sahabat belajar pertani yang ingin tahu rangsang akarnya apa nanti teman teman bisa tanyakan aja langsung di kolom komentar akan kita beritahu ya oke teman teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman teman sahabat belajar pertani yang belum klik tombol subscribe di bawah silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan komen oke teman teman mungkin cukup sampai disini video kali ini sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh